So, hello guys, kali ini gue akan bakalan mereview ROM Pocopon untuk Asus Zenfone Max Pro M1 disini gue tuh masih berada di ROM OXYGON OS ya teman-teman bisa dilihat ini masih berada di OXYGON OS sekarang kita akan menginstall terlebih dahulu sebelum mereviewnya ya untuk itu kita akan mematikan HP ini dulu dengan cara tekan tombol power oke, kita kasih mati dulu shutdown ya teman-teman setelah shutdown kita akan klik tekan tombol bawah untuk volume itulah volume down sama power kita tekan secara bersamaan sampai nyala gitu ya ya udah nyala udah nyala ini akan masuk ke mode TWRP masuk ke mode TWRP kalian tunggu ini nggak ada potong-potong biar secara real gitu ya ya ini kita udah masuk di mode TWRP oke ya kalau udah setelah ini kalian klik mount disini kalian klik mount lalu kalian centang aja sistem vendor ini oke seperti yang ada di layar lalu kembali aja setelah itu kalian wipe disini event setelah itu kalian centang checklist 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 ya checklist ini semua kalau yang internal storage terserah dari kalian kalau kalian mau hapus data-data kalian ya tinggal centang kalau saya ini mau hapus aja lalu kita wipe aja tunggu sampai hasilnya selesai membutuhkan waktu yang cukup cepat aja ya ya setelah ini udah lalu kita kembali aja kembali kembali lalu kita klik install disini install install lalu kita cari file yang telah kalian download file 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 web nah kalian tinggal tunggu aja sampai selesai ini gue kasih percepat aja ya tapi enggak ada cut-cut cuma dipercepat biar kalian bilang bahan tadi gagal enggak gagal abone ol Terima kasih telah menonton Oke kalau seperti udah seperti gini kalau udah kayak gini berarti kalian udah berhasil kalian menginstall ROM Pocopon kalian tinggal klik web lalu kan swipe lagi setelah udah kalian tinggal klik reboot system Oke kalian udah berhasil menginstall ROM Pocopon kalian Oke setelah menunggu lama di booting yuinya ini adalah tampilan utama dari MIUI 11 di ROM Pocopon kita next aja sini udah kita ter-include apa bahasa Indonesia kalau teman-teman lihat udah ter-include kita next aja kita next aja kita next aja mana nggak bisa next kita centang dulu next kita next aja ya oke kita kali ini kita akan mereview ROM dari Pocopon ini adalah tampilan utama di layar awalnya ya kan biasa bisa di apa slide ke atas kalau kompocopon untuk Androidnya ini masih di Android P ya teman-teman Android 9 Android 9 Android P untuk kernelnya sendiri itu menggunakan kernel Dracona Z teman-teman bisa kita lihat belakang Z teman-teman saya lihat Drakona Z ya untuk apa ya untuk apa lagi nih untuk fitur-fiturnya ya masih sama dengan eh MIUI 11 lainnya ada fitur spesial dimana ada game Turbo balas cepat ada ruangan yang kedua untuk bugnya sendiri di sini masih belum tahu cuma ada beberapa ada salah satunya ada game Turbo ini game Turbo ini apa ya ngebak ngebaknya tuh kalau kalian lihat di depo performa itu yang ini ini nggak jalan kalau macam dimainkan game PUBG gitu nggak FPS nya tuh nggak kelihatan berapa jadi gua kasih nonaktifkan saja karena di ROM ini ada game Turbo nya ada dua ini sama ini jadi gua pilih yang oke yang ini aja yang warna biru kalau untuk Antutu nya dapat skor di atas 120-an sabar untuk Antutu nya ada di 143846 cukup tinggi ini ya nggak after kalau kita mereview ROM tanpa bermain di game kali ini tentu aja kita akan bermain game PUBG Mobile ya kan kita buka aja game PUBG Mobile ya untuk untuk game Turbo nya bisa dilihat ini sangat bisa sekali ini nih nih berada di 28 nifes 30 fps lihat 25 fps Oke apakah game apa custom ROM ini lancar atau tidak kita lihat saja Oke menurutku custom ROM buat game ini untuk dipocopon sangat ringan kita langsung aja mainkan ini setting grafiknya nya berada di semuanya 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 kita akan lihat apakah game ini apa ROM ini semuanya atau tidak untuk bermain PUBG Mobile oh my god ini semuanya coba untuk apa gyroscope nya sangat bagus juga enggak ada delay enak sekali ya kita akan lihat ya masih di kisaran teman-teman berlepista 30 an 30an 30an fps teman-teman kalau teman-teman mau 40 ataulah tuh kalian bisa pakai konflik ini sungguh-sungguh sangat ringan sekali teman-teman eh tunggu tunggu kedu soaros bisa nih main sandalian ya rekam nih intinya smooth oke mantap enggak ya smooth banget ketika berlawanan musuh fpsnya tuh nggak drop Aduh nah coba kita ke kandang lawan Aduh ya Allah sulit deh mengembang mereka Oke ini jatuh ya Recoilnya Pak mantap jiwa uuuh sumpah lecok mati wajok capek lur oke mainkan lagi intinya tuh di customer ini main game sangat enak lancar enggak ada RTO atau jaringannya don gitu tiba-tiba tokonya stabil banget lancar banget lancar sekali ya sekian dari review gamenya Oke sekian kita langsung aja kembali ya kan karena kita udah tahu bahwasannya main game itu lancar Hai untuk untuk apa aplikasi recordnya ada tentu aja kalau custom romiwi itu pasti ada aplikasi record bawaan untuk aplikasi record bawaannya itu enggak bisa ini ya teman-teman enggak bisa record internal audio lihat teman-teman cuma bisa mikrofon Oke terus sampai teman-teman enggak ada sejauh ini udah ya mungkin sekian dulu dari review kali ini aku harap kalian senang dengan video ini bila mau request ke sana review custom rom-com rom apa lagi kalian bisa komen di komentar nanti mungkin saya akan buat reviewnya Oke thank you for watching video aku harap kalian like dan share ke teman-teman kalian thank you hai 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 Hai